Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu, pada kesempatan ini, untuk kuliah pertama, kita akan melihat mengenai revolusi industri 4.0 dan disruptif teknologi. Beberapa tahun terakhir, kita sering mendengar revolusi industri 4.0. Setiap ada seminar atau ada pertemuan-pertemuan ilmiah, selalu dikaitkan dengan revolusi industri 4.0. Dan pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah kita sudah siap memasuki era revolusi industri 4.0? Karena disampaikan, kalau kita tidak siap mengikuti revolusi industri 4.0, maka kita akan tertinggal. Oleh karenanya, kita harus mengikuti perkembangan yang terjadi di era revolusi 4.0. Dan juga di akhir-akhir seminar, selalu kita mendengar, kalau tidak mau berubah, maka kita akan kalah bersaing di dalam revolusi industri 4.0. Bahwa ibu-ibu, telah terjadi beberapa perubahan besar-besaran di dunia. Mulai dikenal adanya revolusi industri 1.0, revolusi industri 2.0, kemudian revolusi 3.0, dan revolusi 4.0. Sementara di negara-negara lain, di negara-negara maju, itu sudah mengklaim bahwa mereka sudah masuk di era revolusi society 5.0. Bahkan ada yang mengklaim bahwa mereka sudah masuk di era society 7.0. Tapi kita di Indonesia, kebanyakan atau pada umumnya berada pada semua revolusi industri. Mungkin untuk yang 1.0 ini tidak banyak lagi, tapi mungkin di beberapa tempat, beberapa lokasi, masih standarnya revolusi industri 1.0. Kemudian ada juga yang era revolusi 2.0, industri 3.0, dan juga sudah ada di era revolusi 4.0. Sekarang kita lihat apa perbedaan yang mendasar antara 4 revolusi yang kita kenal ini. Yang pertama, industri 1.0, ini dimulai tahun 1784, di mana ditandai dengan penggunaan mesin uap dan industri dalam melaksanakan aktivitas. Kemudian revolusi industri 2.0, ditandai dengan penggunaan mesin produksi masal, bertenaga listrik, atau bermenggunakan minyak. Kemudian industri 3.0, ditandai dengan penggunaan teknologi informasi dan mesin otomatisasi. Sementara industri 4.0, ditandai dengan penggunaan mesin terintegrasi, jaringan internet, dan internet of things, dan juga teknologi-teknologi pendukung yang lainnya. Baik, kita lihat lebih detail tentang revolusi industri 1.0. Industri revolusi 1.0 itu berlangsung tahun 1750 sampai dengan 1850. Dan revolusi industri 1.0 ini melahirkan sejarah ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kehadiran mesin. Salah satunya yaitu penemuan mesin uap pada abad ke-18 dan revolusi industri 1.0 juga ditandai dengan adanya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, pertambangan, manufaktur, transportasi, dan teknologi. Kemudian, perubahan yang terjadi pada manusia dalam melakukan proses produksi memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan budaya di dunia. Revolusi 1.0 dicatatat oleh sejarah berhasil mendongkrak naik perekonomian secara dramatis yang menang selama dua abad setelah revolusi industri terjadinya peningkatan rata-rata pendapatan per kapita negara-negara di dunia menjadi enam kali lipat. Kemudian, dilanjutkan dengan revolusi industri 2.0 yang berlangsung pada akhir abad ke-19 sampai dengan awal abad ke-20. Revolusi industri 2.0 yang dikenal sebagai revolusi teknologi merupakan suatu fase berkembang pesatnya industrialisasi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Revolusi industri 2.0 ditandai dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik. Penemuan ini memicu kemunculan pesawat telepon, mobil, pesawat terbang yang mengubah wajah dunia secara signifikan. Pada prodi ini juga terlihat perkembangan ilmu manajemen yang memungkinkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manufaktur. Salah satunya yaitu pembagian kerja yang mana setiap pekerja melakukan sebagian dari pekerjaan total sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Kemudian, dunia terus berkembang, muncullah era revolusi 3.0. Di mana era revolusi industri 3.0 ini berlangsung pada akhir abad ke-20. Kemunculan teknologi digital dan internet pada akhir abad ke-20 menandai dimulainya revolusi industri 3.0 atau dikenal sebagai revolusi industri. Kemudian, di awal abad ke-21, kita mengenal era revolusi 4.0. Pada revolusi industri 4.0, manusia telah menimukan pola baru ketika disruptive technology atau dikenal dengan disruptive technology hadir begitu cepat dan mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan incumbent, perusahaan pemain lama. Sejarah telah mencatat bahwa revolusi industri ini telah banyak menilai korban dengan matinya perusahaan-perusahaan raksasa. Lebih dari itu, pada era industri generasi 4.0 ini, ukuran besar perusahaan tidak menjadi bejaminan, namun kelincahan perusahaan menjadi kunci keberhasilan meraih menangan dengan cepat. Hal ini ditunjukkan oleh Uber yang mengancam pemain-pemain besar pada industri transportasi, atau juga Airbnb yang mengancam pemain-pemain utama pada industri jasa pariwisata. Ini membuktikan bahwa yang cepat dapat memang sayang lambat dan bukan yang besar, memang sayang kecil. Kalau kita perhatikan terhadap revolusi dari masa ke masa, timbul akibat dari manusia yang terus mencari cara termudah untuk beraktifitas. Setiap tahap menimbulkan konsekuensi pergerakan yang semakin cepat. Perubahan adalah keniscayaan dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, revolusi industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Konsep penerapannya berpusat pada konsep otomatisasi yang dilakukan oleh teknologi tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam proses pengaplikasiannya. Bapak-Ibu, seperti kita tahu di dalam dunia industri sekarang ini, semuanya sudah menggunakan teknologi. Pribadi, orang-orang individu atau perusahaan-perusahaan yang tidak menggunakan teknologi informasi, dia akan kalah bersaing dengan yang menggunakan teknologi informasi. Apapun kegiatan kita sekarang, perlu didukung dengan teknologi. Kita tidak bisa tidak menggunakan teknologi. Karena aktivitas kita, kita bisa menggunakan teknologi. Mau apa kita? Mau pesan kenderaan. Kita tidak punya kenderaan. Kita mau berpergian. Kita bisa melalui gojek. Kita mau makanan. Kita bisa menggunakan gofood. Kita mau pergi berwisata. Kita bisa pesan hotel secara langsung juga dengan menggunakan teknologi. Dan hampir semua aspek kehidupan kita harus menggunakan teknologi. Kalau tidak, maka kita akan kalah bersaing dengan orang lain. Dan kalau perusahaan yang tidak menggunakan teknologi dalam mendukung aktivitasnya, dia juga akan kalah bersaing. Hal ini telah sering kita dengar selama ini. Kita harus berubah. Kita harus menggunakan teknologi. Namun, kita di Indonesia itu masih banyak yang mengabaikannya. Tidak mau menggunakan teknologi. Sementara teknologi tersebut sudah banyak membantu aktivitas kita. Jalannya sangat lambat. Dan baru terlihat, kita menggunakan teknologi dalam aktivitas kita semenjak awal Maret 2020. Atau setelah wabah COVID-19 di Indonesia ini berkembang. Padahal COVID-19 sebenarnya itu terjadi di Tiongkok, Wuhan. Akhir Desember 2019. Tapi kita di Indonesia, wabah COVID-19 ini merebak itu pada awal Maret 2020. Dan kita di dunia pendidikan dan juga dunia-dunia yang industri yang lainnya, kita mulai tersentak semenjak pertengahan Maret 2020. Sudah hampir 4 bulan kita diuji oleh Allah SWT dengan wabah COVID-19. Dan semenjak itulah, apapun kegiatan kita, apapun aktivitas kita, kita menggunakan teknologi. Sebenarnya, teknologi-teknologi apa saja yang sudah mempengaruhi perkembangan pada revolusi industri 4.0. Ini merupakan teknologi-teknologi pendukung dalam era revolusi industri 4.0. Kita kenal adanya Big Data, kita kenal adanya Cloud Computing, kita kenal adanya Internet of Things. Ini adalah beberapa teknologi-teknologi yang mensupport di dalam era revolusi industri 4.0. Dan lebih detail lagi, ini adalah teknologi-teknologi atau yang dikenal dengan disruptive teknologi yang mempengaruhi daripada era revolusi industri 4.0. Big Data, Cloud Computing, Internet of Things, tapi yang sering kita dengar itu adalah Big Data dan Internet of Things. Sehingga sebelum COVID-19 kemarin, seminar-seminar perteman-perteman ilmiah selalu dikaitkan dengan era revolusi industri 4.0, Big Data, dan juga Internet of Things. Dan untuk bidang ilmu kita ini sangat berkaitan sekali dengan teknologi Big Data. Apa itu Big Data? Big Data atau disebut juga dengan Maha Data adalah himpunan data dalam jumlah yang sangat besar, rumit, dan tidak terstruktur. Jadi Big Data, kalau kita artikan adalah data besar. Jadi Big Data tersebut, dia tidak hanya sangat besar, tapi dia juga rumit dan tidak terstruktur. Sehingga sulit ditangani bila hanya menggunakan database manajemen sistem biasa atau aplikasi pemprosesan data tradisional. Big Data awalnya merupakan sebuah teknologi yang diperkenalkan untuk menanggulangi ledakan informasi akibat terjadi pertumbuhan pengguna perangkat mobile device dan data internet. Mobile device, data internet, Internet of Things. Kapanpun, dimanapun, sekarang data itu bisa kita capture. Sehingga menyebabkan data tersebut terus bertambah ke dalam database kita. Dan untuk menanganinya, muncullah teknologi yang disebut dengan Big Data. Ada juga mendefinisikan Big Data. Big Data menghasilkan value dari penyimpanan dan juga pemprosesan data yang berukuran besar. Yang mana data tersebut tidak dapat dianalisa dengan menggunakan teknik komputasi tradisional. Jadi dari definisi ini, Big Data tersebut itu tidak bisa kita proses. Tidak bisa kita analisa dengan menggunakan teknik komputasi tradisional. Tapi dia harus menggunakan teknik data science yang lebih tepat seperti machine learning dan juga deep learning. Kemudian ada juga yang mendefinisikan Big Data. Big Data itu tidak hanya dari ukurannya, tapi kompleksitasnya yang memerlukan new arsitektur, new teknik, new algoritma, dan analytic untuk memanage data-data yang ada dan untuk mengekstrak nilai dan pengetahuan-pengetahuan yang tersembunyi dari data yang ada dalam database tersebut. Data yang tersimpan dalam Big Data itu perlu dianalisis. Apa itu analisa Big Data? Analisa Big Data adalah proses meneliti, mengolah dataset besar atau Big Data untuk mengetahui pola tersembunyi, korelasi yang tidak diketahui, tren pasar, preferensi pelanggan, dan informasi bisnis berguna lainnya. Di dalam data yang tersimpan dalam database tersebut, itu tersimpan pengetahuan-pengetahuan yang tidak kita kenal. Informasi-informasi bisnis yang tidak kita kenal. Oleh karena data yang tersimpan dalam database tersebut perlu kita proses, perlu kita analisa. Sehingga kita tahu pengetahuan apa yang tersembunyi di dalam data yang ada dalam database tersebut. Dan data yang tersimpan di dalam database tersebut, itu ibaratnya sama dengan bumi kita ini. Di dalam bumi kita ini terkandung emas berlian permata yang nilainya sangat tinggi. Begitu juga data yang tersimpan di dalam database tersebut mempunyai nilai yang sangat tinggi yang disebut dengan knowledge atau yang disebut juga dengan atau yang ada juga yang menyebutnya dengan insight atau wawasan. Jadi data yang tersimpan dalam database tersebut perlu kita analisa, perlu kita olah, sehingga data tersebut bermanfaat. Ada juga yang mendefinisikan analisa big data tersebut dengan proses untuk menimbulkan pattern-pattern yang tersembunyi. Kemudian korelasi-korelasi yang tidak kita ketahui. trend pasar dan juga informasi-informasi bisnis berguna atau bermanfaat lainnya. Jadi kita ulang, data yang tersimpan dalam database tersebut mengandung pengetahuan, insight, useful business information, dan informasi-informasi bisnis yang lainnya. Kemudian definisi lainnya dari analisa big data itu atau tujuan analisa big data itu adalah menggunakan data, teknologi informasi, analisa statistik, metode-metode kuantitatif, matematikal, model-model berbasis komputer untuk membantu manajer menghasilkan pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat tentang operasi bisnis dan membuat keputusan lebih cepat. Sehingga bagaimana nanti pengetahuan-pengetahuan yang dihasilkan, insight yang dihasilkan tersebut dapat digunakan dalam membantu para decision maker dalam membuat keputusan-keputusan yang lebih tepat. Metode apa yang bisa kita gunakan untuk analisa big data? Untuk menganalisa big data, kita bisa menggunakan statistik. model matematik, data mining, artificial intelligence, dan proses data science. Jadi bisa gunakan statistik, matematik, data mining, artificial intelligence, dan data science. Dan terlihat di sini, dari metode-metode yang ada, Bapak-Ibu bisa lihat bahwa di dalam analisa big data tersebut, semuanya berbasiskan matematik dan statistik. Berbasiskan matematik dan statistik, dan juga menggunakan teknik artificial intelligence. Dan istilah data science saat ini menjadi istilah yang populer di dalam revolusi industri 4.0, terutama dalam bidang big data dan juga data mining. Data science. Oleh karena sekarang, orang yang menguasai data science atau disebut dengan data scientist, saat ini sangat diperlukan. Apa itu data science? Data science adalah interdisiplin ilmu. untuk bagaimana memproses dan juga sistem untuk mengekstrak pengetahuan atau wawasan dari database yang dari berbagai form, berbagai bentuk, apakah data tersebut terstruktur atau tidak terstruktur. Yang nantinya bisa kita proses dengan statistik, machine learning, depth learning, dan juga data mining. Dia adalah multidisiplin yang menggunakan metode-metode saintifik, algoritma, dan sistem untuk mengekstrak pengetahuan dan insight dari data terstruktur dan data yang tidak terstruktur. Ini, kalau kita gambarkan, data science tersebut bisa menggunakan statistik, seperti yang kita sampaikan tadi, visualisasi, data mining, database proses, neurocomputing, neural network, machine learning, pattern recognition, deep learning, semuanya termasuk ke dalam data science. kemudian jenis analisa big data tersebut untuk apa? Ada yang bentuknya descriptive analytic. Kalau descriptive analytic, dari data yang ada, nanti kita bisa melihat apa yang telah terjadi. Jadi dari data tersebut, kita bisa lakukan analitik atau analisa descriptive untuk melihat what happened, apa yang terjadi dengan data yang tersimpan dalam database tersebut. Kemudian ada yang diagnostic analytic. Kenapa sesuatu itu terjadi? Kemudian ada untuk predictive analytic, apa yang akan terjadi. Kemudian ada yang prescriptive analytic, bagaimana kita dapat menentukan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian untuk apa? Big data tersebut. Yang pertama adalah untuk mengurangi cost, cost reduction dalam aktivitas bisnis kita. Kemudian untuk membantu di dalam mempercepat proses pengambilan keputusan. Kemudian dari pengetahuan-pengetahuan yang ada, kita dapat membuat kreativitas baru, sehingga muncullah produk-produk baru atau service-service yang baru yang bisa kita tawarkan. Baik, Bapak-Ibu. Demikian sebagai pendahuluan mengenai bagaimana perubahan-perubahan revolusi industri yang terjadi. Kemudian teknologi-teknologi distributif apa yang mempengaruhi atau yang mendukung dari revolusi industri 4.0. Dan pada mata kuliah kita ini, khusus kita memang membahas mengenai big data. Dan nanti pada sesi berikutnya atau di slide-slide yang berikutnya, kita akan bahas lebih lanjut mengenai big data dan data mining. Dan di semester-semester berikutnya, kita juga akan lanjut dengan machine learning dan juga deep learning. Demikian pembahasan untuk revolusi industri 4.0 dan disruptif teknologi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.